Kebutuhan ternak babi di Kabupaten Ngada sangat tinggi, baik untuk kebutuhan pesta maupun upacara adat, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi peternak babi. Sehingga kebutuhan akan pakan ternak sangat tinggi dan mendorong Pemda Ngada untuk memproduksi pakan babi bersama pihak ketiga di Kabupaten Ngada. Hampir setiap tahunnya masyarakat di Kabupaten Ngada mengeluarkan biaya yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak babi, sehingga mendorong Pemda Ngada menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pengolahan pakan ternak babi dengan memanfaatkan tanaman jagung dan umbi-umbian yang banyak terdapat di Kabupaten Ngada. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi petani jagung yang selama ini kebingungan menjual hasil panen jagung milik mereka dengan harga yang layak, karena sudah ada perusahaan yang menjadi pembeli jagung masyarakat untuk diolah dengan bahan lainnya menjadi pakan ternak babi dengan harga terjangkau. Bupati Ngada Andrea Sparu menjelaskan bahwa dengan adanya pakan ternak babi di Kabupaten Ngada dapat terjadi penghematan ekonomi masyarakat, serta mencegah tidak terjadinya peredaran uang masyarakat Ngada keluar daerah, sehingga perputaran uang bisa terjadi di tengah masyarakat itu sendiri. Produk pakan ternak khusus babi, yang bahan bakunya itu berasal dari jagung, kemudian ubi-ubian, ubi kayu, ubi-ubian, dan dedak padi. Dan hari ini kita sudah launching itu, bekerja sama dengan salah satu perusahaan, dengan kehadiran perusahaan ini, kemudian akan memproduksi pakan ternak khususnya babi, maka dengan mudah para petani jagung akan menjual. Karena dalam setahun, babi yang ada, itu membeli pakan ternak dari luar, itu kurang lebih sekitar 240 sekian ton satu tahun. Jadi kalau kita hitung dengan uang, itu mendekati 260 miliar. Satu tahun yang uang kami keluar, belanja di luar. Padahal, ya, sangat ironis, bahan bakunya dari sini. Kirim keluar, kemudian balik lagi. Nah, ini yang hari ini kami jawab. Jadi tidak lagi kirim keluar, tapi kita produksi di sini. Launching perdana pakan babi PT Agro Dewa Beka, dengan kemasan 5 kilogram, oleh Bupati Ngada kepada masyarakat, diharapkan mampu memberikan angin segar, bagi petani jagung, dan memudahkan peternak babi untuk mendapatkan pakan ternak dengan kualitas premium, demi meningkatkan produksi ternak babi dengan harga jual yang tinggi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT.